Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih setempat bergabung kembali dalam Renungan dari Caya Studio, Rabu 15 Maret 2023. Hidup menurut hukum Tuhan. Yesus bersabda, Aku datang bukan untuk meniadakannya, Melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari pikiran dan tindakan hidup kita yang terlampau jauh dari Tuhan. Seperti kebiasaan kita yang memarahi orang dan menceritakan kesalahannya kepada orang lain, Meluapkan amarah sesuka hati, Berbohong, Merasa gengsi untuk meminta maaf, Dan saling mempertahankan argonimu. Bagaimana dengan sikap dan tindakan Yesus terhadap orang berdosa? Yesus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Ia bergaul dan merangkul orang berdosa, Seperti Matius pemungut cukai dan mengampuni perempuan yang berbuat zina. Apakah kita lebih baik dari mereka yang dipandang sebagai penjahat atau orang berdosa oleh masyarakat? Kita menyadari bahwa pribadi dan tindakan hidup kita pun tidak jauh lebih baik dari mereka. Maka di masa prapaskah ini, Marilah kita merubah pola pikir, Sikap dan tingkah laku kita menjadi lebih baik. Seperti saling mengampuni, Lebih sabar, Jujur dalam bertutur kata dan bertindak, Rendah hati untuk meminta maaf, Dan saling membangun komunikasi di antara kita. Karena sesungguhnya, Tuhan berkehendak supaya kita hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki, Bukan menurut apa yang kita kehendaki. Tuhan memberkati.